Ahlul Quran itu orang yang sepanjang hidupnya tidak jauh dari Al-Quran Orang yang selalu bersama Al-Quran, dia baca Quran, meskipun tidak hafal ya Tapi setiap hari dia bisa istiqomah membaca Al-Quran itu misalkan sampai 5 juz Tapi gak hafal Quran Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Deg-degan banget ini, baru pertama ini, udah 5 tahun baru gak haji Baru pertama ini kita Ini gak, gak, tuan siapa kira-kira Ini kanji pertanyaan numpuk nih kanji Apa aja tuh pertanyaannya Banyak ini banyak banget Pijar langkum dari Facebook, Instagram, Whatsapp Semuanya disini kanji Numpuk banget Jadi kita podcast pertama ini itu tentang Ahlul Quran kanji Dari teman-teman Indonesia Moroja nih, sahabat Moroja Apa sih dia kanji tuh Ahlul Quran gitu, ciri-cirinya bagaimana gitu Kita banyak banget nih kanji pertanyaan Ahlul Quran, Ahlul Quran Jadi menurut Kak Anji sendiri tuh gimana ahlul Quran itu Ahlul Quran itu, ahlun artinya keluarga Al-Quran artinya Al-Quran berarti keluarga Al-Quran Nah yang dimaksud keluarga Al-Quran itu berarti Al-Quran itu memang menjadi tempat bernaum Makanya ahlun itu ada yang disebut dengan Al-Ali Imron gitu kan Itu namanya keluarga Imron Itu kan, jadi ahlun itu dari ahlun Cuman disitu disebutnya apa? Ada istiqog, istiqog yang jauh disitu memang tidak tasrifi disitu Ahlul Quran itu adalah orang yang segala kehidupannya itu Dalam langkahnya, dalam setiap hembusan nafasnya Dalam kerjanya, geraknya, diamnya Itu semua ke Quran Al-Quran adalah dirinya gitu Jadi ahlul Quran itu adalah orang yang dalam dirinya itu benar-benar Al-Quran Misalkan begini, orang yang hafal Quran Lalu hafalannya itu terinstall dalam dirinya Sehingga apa yang dilakukannya itu sesuai Quran Yang dikatakannya sesuai Quran Akhlaknya ahlak Quran Pemahamannya Al-Quran Dia melihat dengan mata Al-Quran Mendengar dengan telinga Al-Quran Itu yang disebut dengan ahlul Quran Dan ahlul Quran ini memang tidak mesti harus banyakan gitu kan Yang namanya keluarga banyak gitu Enggak Antara dirinya dengan Al-Quran itu dia ahlul Quran Meskipun hanya seorang diri Jadi Al-Quran adalah orang yang Al-Quran terinstall dalam dirinya Begitu kan Ah iya itu Al-Quran Terus orang yang baru belajar Al-Quran Orang yang sedang menghapal dengan orang Sudah selesai hafalannya Nah apa gitu Tiga ini termasuk ahlul Quran juga Kak Haji Begini Jadi ahlul Quran itu Tadi kan dibilang bahwa Ada satu orang yang sudah selesai Itu gak ada selesainya Oh iya Mana ada iya Terus kapan selesai ya Selesainya itu adalah Ketika kita punya hafalan Dan nyawa kita Dicabut oleh Allah Dalam keadaan kita Hafal Al-Quran Jadi hafalannya gak dicabut oleh Allah SWT Mungkin untuk mengumpulkan ayat Di dalam hatinya Itu ada waktunya Durasi tertutup Bahkan itu bisa sebentar Gak mesti lama-lama Bisa menghitung bulan Atau satu tahun paling lamanya Atau mungkin lebih dari satu tahun lah Kalau misalkan standar umumnya Di atas satu tahun Itu untuk proses mengumpulkan Tetapi untuk menjadikan hafiz Al-Quran Artinya benar-benar dia menjaga Al-Quran Itu gak bisa Jadi dia gak bisa disebut hafiz Al-Quran Sebelum dia pas mati bersama Al-Quran Kira-kira begitu Jadi gak ada Udah selesai itu gak ada Belum selesai orang masih hidup kok Terus ada lagi nih Haji pertanyaan nih Jadi Jangan tegang dong Ini baru 3 menit Mami tuh udah keringetan nih Kalo podcast-podcast kan Biasa tuh pake mix Segala macem kan Kalo kita kan natural aja gitu Nah ini natural Makanya kalo misalkan harus disetting dulu Kayak begini begitu Nah itu namanya gak asli Jadi gini Hafiz Al-Quran tuh asli Bukan kepahsuan Bener-bener Jadi gini Ada orang yang amalihnya penghapal Quran Jadi amalihnya ngaji Al-Quran Bener-bener ahlu Al-Quran lah gitu Pagi Al-Quran Ngaji Al-Quran Siang ngaji Al-Quran Malam ngaji Al-Quran Tapi ketika dia Bersosialisasi dengan orang Berinteraksi dengan orang Itu gak nunjukin ahlu Al-Quran Dari ucapan Dan segala macem itu Bisa jadi orang seperti itu Tawadu dia Jadi Dia hendak Tawadu apa emang kayak gitu kan Ya maksudnya gini Dia hendak menyembunyikan Kehafizannya Gitu kan Sehingga dia tidak Mencontohkan Makanya begini Selayaknya Hafiz Al-Quran itu Harus bisa menyembunyikan Kehafizannya Karena ada kalanya begini kan Kalo kemudian suatu hari Ketika tiba-tiba Ada akhlak yang buruk Keluar dari kita Orang akan bilang Masa Hafiz Al-Quran Kayak begitu kan gak sedap Iya bener Jadi misalkan Kalo ada orang Yang dikenal Hafiz Al-Quran Tapi tiba-tiba Akhlak yang seperti itu Ya kita sebut saja Dia bukan Hafiz Al-Quran Karena dia sebelum Dia melakukan Akhlak keburukan Sebelum dia itu Dia hafal udah hilang duluan Oh iya 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 Seperti gitu kan Oke игin aja Kalo ada Hafiz Al-Quran Maksyat Berarti sebelum dia Maksyat Al-Quran udah hilang duluan Makanya sembunyin aja lah Apal-Luart Al-Quran kita Bliaknya orang kayak gitu Orang tawa dulu kan Bisa jadi Kan kita juga gak Charlak Makanya kalau ada orang Misalkan Al-Quran Katanya Tapi di Al-Oh Masyad Bawa ke sini Kita cek Hapal-L einen Seperti apa Mungkin itu seputar apa Ahlul Quran Dan mungkin ada apa Nasihat gitu dari Kang Haji Untuk Ahlul Quran Nasihat Ahlul Quran itu Orang yang Sepanjang hidupnya Tidak jauh dari Al-Quran Orang yang selalu Bersama Al-Quran Dia baca Quran Meskipun tidak hafal Tapi setiap hari dia bisa Istiqomah Membaca Al-Quran itu misalkan sampai 5 juz tapi tidak hafal Quran Kemudian tampillah Karakter-karakter dalam dirinya Cara pandangnya, pemahamannya Akhlaknya dan sebagainya Itu sudah masuk kategori Ahlul Quran daripada misalkan begini formalitas Hafiz, sertifikat hafal 30 juz Tetapi tidak ada aktivitas Rutinitas setiap hari itu untuk Merojah yang seimbang Itu bukanlah Al-Quran Jadi Al-Quran itu bukan yang selesai menghafal 30 juz Tetapi yang tidak berhenti menjaga Al-Quran sampai akhir hayat Itu Al-Quran Mantap Begitu teman-teman Jadi Al-Quran Al-Quran adalah orang yang tak pernah berhenti Menjaga Menjaga Al-Quran Dengan bacaan Pemahaman Pengamalan Dan pengamanan Alhamdulillah Oke baik Mungkin itu saja Dari podcast pertama Indonesia Merojah Kurang lebihnya Demo mohon maaf Ini benar-benar Tegang banget Santai aja Insya Allah podcast kedua Kita ada Asli 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 Ingat Ingat Half Al-Quran itu Keaslian Kita ulang lagi Bukan kepalsuan Makanya Nggak usah syuting Syuting Bagaimana Udah disini Jadi Jadi ini Asli Dan natural Dan nggak Diada-ada Duh mau Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh